Halo semuanya, jumpa lagi dengan The Pawn Channel Di video kali ini saya memasak gulai ikan tuna ala warung padang Yuk langsung saja ikutin saya cara memasaknya Pertama, siapkan dulu ikan tuna, ini sudah saya potong-potong dan cuci bersih Selanjutnya saya marinasi dengan air jeruk nipis Selanjutnya saya tambahkan dengan 1 sendok makan ketumbar bubuk Selanjutnya saya tambahkan dengan 1 sendok teh kunyit bubuk Lalu saya tambahkan dengan 1,5 sendok makan garam Untuk detail resepnya nanti akan saya tulis ulang di description box Selanjutnya aduk dan balurkan ke ikannya ya Bumbu-bumbunya supaya dia rata dan meresap Oke selanjutnya ini akan saya sisihkan kurang lebih 30 menit Sambil menunggu dia dimarinasi kita siapkan bahan-bahan lainnya ya Untuk bumbu halusnya disini ada cabai keriting Bawang merah, bawang putih, jahil, kunyit dan juga kemiri Ini akan saya blender halus dengan menggunakan sedikit air ya 25-50 ml kurang lebih ya Oke selanjutnya kita lihat bahan lainnya Untuk bahan lainnya disini ada santan kental Cabai rawit Serai dan lengkuas Ini akan saya gebrek Daun jeruk dan juga daun salam Oke sekarang mari kita langsung mulai masak ya Pertama panaskan panci Lalu tuang bumbu halusnya Dan tumis hingga airnya menyusut ya Karena tadi di blender dengan menggunakan air Setelah airnya menyusut Lalu tambahkan minyak goreng ya Ini saya pakai kurang lebih 2 sendok makan Atau 3 sendok makan ya Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya akan saya tambahkan dengan bahan cemplung ya Ada serai, daun jeruk, daun salam dan laos Untuk serai dan daun salamnya sudah saya gebrek ya Selanjutnya aduk kembali dan masak Hingga dia harum ya Atau bumbunya ini tidak langung Nah setelah bumbunya ini wangi Lalu tambahkan air Ini saya pakai airnya sedikit saja Kurang lebih 200 ml Selanjutnya masak kembali ya teman-teman Ini saya masak kurang lebih 10 menit ya Supaya bumbunya ini tanah Setelah 10 menit airnya menyusut ya Selanjutnya saya masukkan santan kental Lalu aduk kembali sampai tercampur rata Selanjutnya langsung saya masukkan seasoningnya ya Di sini ada garam, gula dan penyedat Jika suka agak pedas lada Silahkan teman-teman tambahkan lada bubuk ya Lalu aduk kembali sampai tercampur rata Untuk memasak saat santannya masuk Jangan lupa untuk sering diaduk ya teman-teman Supaya tidak pecah nanti santannya Dan gunakan api sedang cenderung kecil ya Nah selanjutnya saya tambahkan dengan air asam jawa Lalu aduk kembali ya teman-teman Selanjutnya masukkan ikan yang sudah dimarinasi tadi Lalu sebentar-sebentar aduk ya teman-teman Aduknya tidak usah dipulak-balik Cukup diputer-puter saja ya Seperti yang terlihat di video Supaya santannya tidak pecah Setelah satu sisi ikannya matang Lalu balik ya teman-teman Selanjutnya tambahkan cabai rawit Sesuai selera ya untuk jumlahnya Lalu masak sampai matang Nah teman-teman ini ikannya sudah matang ya Bumbunya sudah panak Itu tandanya ada keluar minyak ya Selanjutnya sebelum disajikan Sebelum dimatikan kompornya Jangan lupa untuk tes rasa Jika sudah enak Lalu matikan kompornya Siap disajikan Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya